Halo Mas Bro, Boob Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus Seberapa hebat sih Ayo Liquid Cooler terbaru ASUS ROGSTRIK LC2-240ARGB itu? Ada banyak hal seru yang bisa diungkat Entah performa atau bahkan estetikanya Penasaran? Pantingin terus video ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Generasi terbaru ROGSTRIK LC2-240ARGB itu punya opsi paling fresh Dan punya kompabilitas yang lebih luas Bahkan udah support Intel LGA 1700 juga So itu pasti bakal jadi opsi menarik lainnya Buat dipertimbangin Cuma cooler ini gak datang dengan murah Dimana harga yang ditawarin bisa nyampe 2,5 jutaan lebih Bisa worth? Bisa juga enggak Jadi mari kita lihat beberapa poin penting yang ditawarin LC2-240 ini Pertama desain Perangkat ROGSTRIK itu pasti lekat dengan rasa premiumnya Dan itu berlaku buat ROGSTRIK LC2-240ARGB Estetikanya berasa Dan ada pry besar juga Ketika ngeliat dari logo ROG yang hadir di bagian pompa Detail finishing juga oke punya Enggak ada celah cacat sekalipun Cuma fan 120mm yang ditawarin kami rasa kualitinya biasa Gak terlalu istimewa Meskipun dukungan ARGB berlaku Tapi itu preferensi pribadi sih Dan sayangnya nih Panjang kabah fan terlalu pendek Khususnya buat konektor ARGB Jadi masang di case yang besar mungkin agak terbatas Kalau radiator overall menawan Dan panjang soft tube 38cm juga mencukupi Nah pemasangan gak ribet Bahkan masang IO ini kami rasa sangat mudah Apalagi buat soket AM4 Produsen udah nyediain bracket lengkap Entah buat soket AM4 Tr4 atau bahkan setiap juga Buat dipake di prosesor Intel Generasi ke-12 LG A1700 Jadi kompabilitas luas User yang pengen bangun PC Intel Atau AMD Pasti gak akan khawatir Ketika punya IO ini Terima kasih telah menonton! 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 Dukungan RGB juga berlaku lewat pompa dan fan Bahkan bisa sinkron pake software Asus Armory Jadi punya IO ini pasti gak bakal bosan-bosannya Kalian bisa atur lighting lewat banyak efek menarik dan cukup terang juga Kalian juga bisa mengatur speed di software Armory Jadi benefitnya juga bakal terima kasih telah menarik dan cukup terima kasih telah menarik Jadi benefitnya juga bakal terasa Van juga sebenarnya punya potensi performa yang baik di mana ASUS ngeklaim kalau kipas ROG yang hadir di setel khusus buat ngasih kinerja paling optimal dan efisiensi terbaik dengan speed bisa nyampe 2500 RPM Gak terlalu loud juga jadi cukup adem bahkan saat sedang kerja tinggi sekalipun Catatan aja Pastiin pasang fan konektor di posisi yang pas Khususnya buat MOBO ASUS By the way, dukungan garansi IO ini nyampe 6 tahun Gimana dengan performa overall good banget Bahkan IO ini punya kinerja gak kalah serunya Dengan beberapa IO premium yang udah kita coba Di sisi lain Ini juga bakal dongkrak kinerja prosesor lebih baik Dan average clock CPU juga bakal lebih tinggi Contoh, Sinebench R23 bisa jadi patokan tentang seberapa hebat IO ini nahan beban CPU saat Ryzen 7 5800X sedang kerja penuh Suhu sangat aman dan adem dengan rata-rata cuma 78 derajat celcius Kalau OC all-core di 4,4 GHz juga sebenarnya masih bisa Cuma suhu agak riskan Nyampe 92 derajat celcius Uniknya, cooler ini nyatanya bisa ngasilin kinerja CPU jauh lebih baik Score Sinebench R23 rata-rata lebih positif Dibanding NZXT Kraken X63 RGB Nyampe 15K lebih Sebelumnya gak nyampe segitu di default Kami cek juga Average clock speed maksimum default Sedikit lebih tinggi Jadi setidaknya punya cooling terbaik Bakal boosting performa CPU juga Kalo Idol sih di kisaran 39 derajat celcius NZXT masih lebih baik Nyampe 36 derajat celcius Nah, kalo main game Tuhu masih aman dan nyaman Tuhu prosesor saat main game Far Cry 6 Rata-rata nyampe 64 derajat celcius Jadi gak usah khawatir lagi deh Main game lama-lama Karena buat Ryzen 7 5800X juga bakal ampuh kok Meskipun idealnya buat default aja sih Sooo, that's it worth it Asus ROG Strix LC2 240ARGB Intinya sih gak ribet di pemasangan Aesthetika masih menarik kue Kesan premiumnya berasa Dan performa nyundengin banget Bahkan Naio ini juga bakal dongkrak kinerja CPU jauh lebih oke Di sisi lain Ada pride besar juga Saat ngeliat logo ROG yang fenomenal Cuma harga tentu gak datang dengan murah Ayo nih mahal pastinya Dimana kalian perlu ngeluarin anggaran cukup besar Nyampe 2,5 jutaan lebih Gak ada istilah budget buat perangkat ROG Tapi worth it Gimana dengan minusnya? Panjang kabel fan terbatas banget Jadi kadang buat masang Ayo di bagian atas casing agak terbatas Nah bonus kabel-kabel juga gak banyak Padahal Ayo ini butuh banyak kabel Kayaknya kalian perlu beli konektor tambahan tuh Apalagi buat ARGB Di sisi lain Di sisi lain Inerja buat OC juga terbatas Apalagi buat CPU high-end Idealnya buat pemakaian casual aja Di kasus kami Kalo pake Ryzen 7 5800X Kalo CPU yang gak terlalu demanding sih masih oke Jadi Kami rasa Ayo ini bisa cocok Buat Ryzen 5 kebawah Kalo pengen maktimalin OC Jadi itu dia ulasan singkat Ayo liquid cooler ROG Strik LC2 240 ARGB Gak semua sih kami ungkap Cuma yang pasti semoga bermanfaat Yeah Jangan lupa like dan subscribe-nya